Intro Kawan dari Relawan Pendukung 02 Ada diantaranya rekan-rekan Balagibran, Timawar Merah, Ada Alasroban, Ada Prabu, Projo, Seknas, dan sebagainya Rekan-rekan yang selalu sinergi, saya sekatap dengan berbagai programnya Yang kami hormati juga, partner dari kegiatan kita, Bipasari, yang dikomandai oleh abah kita, senior kita, dan kerja samanya Sehingga acara ini terselenggara Beli olah pemegang estafet selanjutnya dari kerja-kerja Pak Jokowi nantinya Selamat sore para netizen, manapun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik katanya begitu Ini dari salah tiga Apa namanya, acara-acara kempanya Prabu Gibran Katanya ini kelihatannya gimana, coba bayangkan ya Teman-teman bisa menilai bagaimana mereka, apakah mereka cukup kelihatan sepi atau gimana Tapi yang jelas, dari foto-foto seperti ini sudah kita simpulkan Karena apa? Karena di satu sisi ini dari jarak jauh Dari jarak jauh, belum ini di zoom lagi begitu kan Belum di zoom Acara-acara kalau kelihatan dari banner mereka, dari baliho mereka Prabu Gibran Entah acara apa, tapi yang jelas ini sepertinya Atau acara kempanya damai atau acara konser damai Sesama pendukung-pendukung Prabu Gibran Yang jelas tampaknya mulai agak hujan atau panas Kok pakai payung semua begitu kan Ini belum dimulai atau apa begitu kan Tapi yang jelas ya Yang jelas hal-hal seperti itu kok bisa tidak ramai begitu kan Ada apa begitu Jadi sampai sekarang saya masih berpikir begitu sebuah realitas begitu Kenapa di daerah-daerah ya Lembaga-lembaga survei Prabu Gibran itu menang begitu kan Ada apa begitu kan Faktanya bagaimana Jadi sampai hari ini saya melihat faktanya dengan sebuah realitas itu Pasti ketika Prabu kempanya di berbagai daerah Pasti disusuli dengan ya lembaga-lembaga survei yang ada di belakang mereka Tapi gak tahu ini maksudnya gimana Coba bayangkan ya Jadi sampai hari ini banyak yang hanya joget-joget doang ya Di acara-acara Prabu Gibran Katanya ini masih belum dimulai dan sebagainya begitu kan Ada yang kemudian mengatakan sepi banget dan sebagainya begitu Artinya apa artinya selama ini yang saya lihat begitu kan ya Bisa saja terjadi kepada siapapun ya Dengan adanya apa namanya sebuah realitas ini begitu Tapi nampaknya ya yang datang ini gaib semua atau apa begitu kan Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu Jadi saya kira sampai hari ini masih tanda tanya Coba baca ini komentar-komentar netizen Salatiga doakan rame yang datang ya Kasian banget kalau lihat ini ya Terinyo pengen nangis berjamaah Kok bisa? Ini caranya belum dimulai Beb ya Makanya sepi Nanti kalau udah mulai ya tetap sepi katanya Tanya Beb ya daerah Salatiganya dimana katanya begitu kan Ya aneh katanya begitu ya Aneh kan bin ajaib Padahal ya dalam beberapa ini begitu pendukung-pendukung Prabu Sebenarnya banyak begitu kan Tapi pada kenyataannya kok yang datang sedikit Dan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu Ini Kempanya 02 ya di Salatiga begitu ya Di Salatiga semakin siang penontonnya semakin membluda Antosias masyarakat luar biasa Masyarakat ini gimana? Masyarakat alam gaib atau apa katanya? Ini komentar-komentar dari netizen Tapi dengan berbagai spekulasi yang saya amati begitu kan Ya mungkin ini belum dimulai atau sesudah dimulai Tapi pada kenyataannya begitu kan Dari beberapa video-video yang beredar memang tampak sepi disitu begitu Jadi kalau menurut saya pribadi Apakah ini belum dimulai atau sesudah dimulai Tapi yang jelas yang jelas begitu kan Sepi banget begitu Jadi kalau memang acara-acara deklarasi Prabowo Walaupun tidak ada Prabowo Gibran Setidaknya kan relawan-relewan perwakilan-perwakilan mereka hadir disitu Begitu kan Ya kayak Anies Baswedan dimana-mana disambut luar biasa begitu Jadi video-video sekarang itu beredar bahwa Ini di berbagai daerah ya Ada di Kubu Men Salatiga dan sebagainya begitu Tampak kecil ya Orang-orang yang datang disitu Entah ini tidak ada yang menarik atau apa begitu Tapi yang jelas saya pribadi mengatakan bahwa Kok tidak sesuai ya dengan sebuah realitas lembaga survei Itu aja sih sebenarnya yang saya amati begitu kan Jadi sampai hari ini begitu kan ya Sebuah realitas itu begitu tidak sesuai dengan faktanya Katanya menang 51% Saya bagi kami ada tidak menjadi masalah Ini sebelum sesudah mau banyak atau sepi Tapi pada kenyataannya kenapa lembaga-lembaga survei menyatakan satu putaran Nah itu menjadi pertanyaan penting begitu kan Jangan-jangan ya satu putaran lapangan Bisa saja seperti itu begitu ya Jadi masyarakat hari ini mungkin sudah tidak begitu Antusias ya Karena menyambut ya Prabowo-Prabowo itu aja begitu kan Ya anggapan orang itu ya itu-itu aja begitu Sehingga memunculkan spekulasi hari ini Ngapain kita harus hadir terus disitu begitu Pada-pada ujung-ujungnya ya itu-itu aja mereka begitu kan Jadi kalau hanya apa namanya musik-musik ya Lalu kemudian joget-joget ya Tidak hanya menjadi panggung besar disitu begitu kan ya Karena mungkin dengan cukup ya beberapa panggung begitu kan ya Tapi kalau hanya yang datang hanya segelintir orang ini gimana Coba bayangkan ya Apalagi-apalagi acara Prabowo Gibran Yang dikenal bagi orang mereka Dianggap sangatlah solid ya Tapi ini menunjukkan gimana Solidnya dimana coba bayangkan ya Tampai hari ini pun ya banyak masih muncul spekulasi itu begitu Bahkan ya salah satunya Dari apa namanya Dari komentar-komentar netizen Ada yang mengatakan bahwa Kalau memang Prabowo menang satu putaran Tunjukkan dong pendukung-pendukung mereka Yang begitu antusiasnya katanya ya Tapi gak tahu sampai sekarang itu Masih belum menunjukkan tanda-tanda itu begitu kan ya Bahkan ya salah satunya Ada yang mengatakan dalam komentar ini Rakyat sudah cerdas katanya ya Memilih pemimpin rakyat sudah cerdas disitu begitu Jadi lima tahun itu Kalau saya amati begitu kan ya Memilih pemimpin itu benar-benar Yang kemudian punya kapasitas Bukan takut pala oligarki Ya takut tidak didukung sama sekali dan sebagainya Itu kacau begitu Sehingga memunculkan spekulasi hari ini Yang saya amati begitu kan ya Harus benar-benar berani ya Mengambil tindakan itu begitu Sampai hari ini Sampai hari ini ya kita lihat saja Sebuah realitasnya bagaimana Tapi menurut saya pribadi begitu kan Saya kira Kalau Prabowo dan Gibran itu datang Biasanya kan ratusan yang datang begitu kan Kenapa kalau tidak datang Tidak seolah-olah tidak menarik mereka begitu Sehingga ya kita lihat saja mereka Katanya ya Sepi banget disitu begitu Jadi saya pribadi mengamati hal seperti itu begitu Tapi ini sejatinya Sejatinya begitu Kalau mereka hanya joget-joget konser-konser doang Ya seharusnya tidak perlulah dilakukan seperti ini Mending acara-acara akbar kempanya itu begitu kan ya Yang digencon disitu begitu kan Kalau hanya buang-buang anggaran Buang-buang duit seperti ini Gimana coba bayangkan Di daerah-daerah yang lain Seperti lawan-lawan Prabowo Anies Baswedan dan Pak Ganjar Ya mereka mengadakan acara akbar begitu Mengadakan acara yang benar-benar ya Sesuai dengan jual mereka Tapi kalau ada mengadakan acara sendiri-sendiri Ya bagaimana begitu kan Satunya sepi Satunya tidak Bisa saja seperti itu begitu Jadi kalau mengadakan acara sendiri-sendiri Ya seperti itu Jadi menurut saya pribadi Datangkan Prabowo Gibran Ya mungkin dengan keterbatasan apa Atau siapa begitu Tapi yang jelas ya Dengan acara-acara ini kan Menjadi mahnit sebenarnya begitu Tapi ini kesempatan emas begitu kan Buang-buang anggaran ya Kalau tidak ada yang mendukung sama sekali Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hoda Report Kesehatan ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Di youtube Dari podcast rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih